Selamat Tahun Baru Ibu Bapak, Saudara-saudara yang baru ketemu, ya apa kabar di tahun yang baru ini? Kita ada di hari minggu kedua di tahun yang baru, saya percaya Tuhan mengasihi kita Sebagaimana di Natal lalu kita sudah sepakat mengatakan 2023 tahun kebaikan Tuhan, amin, the goodness of God Saya percaya ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan pada kita Saya sering berpikir manusia itu adalah mahluk yang sangat luar biasa diciptakan oleh Tuhan Semua perubahan-perubahan dunia ini adalah hasil pemikiran manusia Dan kita harus tuju untuk mengatakan pemikiran itu datangnya dari Tuhan Tuhan buat kita punya roh yang dihembuskan langsung oleh Tuhan pada masa penciptaan Dalam roh itu adalah pikiran, Saudara-saudara Membedakan kita dengan mahluk apapun yang ada di bumi ini, Saudara Kita lihat percepatan pemikiran manusia luar biasa Tadi malam sekilas saya dikirimi oleh seorang teman Tentang ada seorang muda presentasi, dia katakan begini Ada tiga hal sebenarnya yang sedang menjadi fenomena yang mengendalikan dunia pada masa kini Di dunia milenial ini Dan jika semua disimpulkan hanya pada satu hal Bahwa kita tidak bisa memungkiri Bahwa kemajuan informasi digital Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan Dia katakan sebenarnya Berapa tahun yang lalu diprediksi Kita baru masuk ke era itu sekitar 2030 Tapi pandemi membuat era itu dipercepat Karena semasa pandemi akhirnya mau tidak mau Semua orang harus belajar digital Semua orang harus belajar menggunakan handphone Ibadah-ibadah mulai ada online service Dan sebagainya Yang sebelumnya dikatakan mungkin itu akan rampung di 2000 30 Saya juga kadang berpikir begini Iya ya Kenapa tiba-tiba pada masa-masa pandemi kita mulai kenal zoom Dan sudah ada ternyata Yang sebelumnya kita tidak kenal itu zoom itu apa Betul? Orang mulai live streaming dan sebagainya Kita mulai kenal itu Akhirnya saya berpikir iya ya Ternyata dunia lebih cepat dari prediksi perkembangannya saudara Tetapi apapun yang terjadi saudara Tuhan kasih kita pemikiran Tuhan kasih kita hati Mari kita pertimbangkan segalanya Dengan sangat bijaksana Saudara-saudara Satu hal yang saya ingin kita coba pahami Hari ini adalah tentang berkat dari sorga Jadi ketika kita mulai bicara tentang harta di sorga berkat di sorga Jangan pada berpikir kalau orang berpikir sorga aja Maka dia kehilangan bumi Enggak saudara Zaman-zaman dulu mungkin orang berpikir Kalau kita terlalu fokus membicarakan sorga Maka kita akan kehilangan kehidupan di bumi Itu pemikiran yang keliru ternyata Karena apa? Mari coba kita baca Alkitab di dalam Saya ajak kita melihat dalam Lukas Pasal yang ke-18 Lukas 18 di ayat 29 Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah Meninggalkan rumahnya Istrinya Atau saudaranya Orang tuanya Atau anak-anaknya Akan menerima kembali lipat ganda Pada masa ini juga Dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal Saudara kesannya Kalau kita baca sekilas ayat ini Sepertinya Tuhan anti Dengan keluarga Tuhan anti dengan kemapanan Tuhan anti dengan bumi Sekilas Tapi kenyataannya tidak Saudara tahu Kenapa Yesus berkata ini Ini menjawab pertanyaan Petrus Yang bertanya kepada Yesus Guru Kami sudah tinggalkan keluarga kami karena engkau Kami sudah tinggalkan pekerjaan kami karena engkau Itu pertanyaan Petrus muridnya Kami dapat apa Nah untuk menjawab itulah Yesus katakan ini Barang siapa yang berani meninggalkan apapun karena aku Kata Yesus Dia akan menerima kembali lipat ganda Jadi artinya begini Bukan sebuah perintah yang diminta Tuhan Bahwa kita harus meninggalkan keluarga kita Dan segala yang kita miliki bukan Ini merespon pertanyaan Petrus Yang mengatakan kami Sudah mengikut engkau Dengan meninggalkan keluarga kami Bagaimana hidup kami Bagaimana masa depan kami Bagaimana selanjutnya Saudara sekitar Dumpul Tuhan yang lalu Ada seorang ibu Telepon saya Dan kemudian minta ketemu Dia menangis Kemudian dikatakan Pak Pendeta Dia mulai buka ayat ini Apa yang salah dengan ayat ini Saya bilang memang kenapa bu Karena anak saya mengatakan Dia harus tinggalkan kami Karena dia ingin melakukan firman Tuhan Sehingga dia merasa harus meninggalkan kami orang tuanya Supaya dia bisa memperoleh kerajaan sorga Apakah memang begitu Pemoman ayat ini Saya bilang enggak Itu anak masih SMA Seorang remaja putri SMA Dia katakan Ma Ayat ini mengatakan Saya tinggalkan orang mama Supaya aku bisa Dapat kerjaan sorga Bagi saya Kadang-kadang ada orang Tidak paham Membaca Alkitab Ayat ini Tidak menyuruh Seperti itu Tetapi sekali lagi Ini jawaban Yesus Atas pertanyaan Siapa? Petrus Yang mengatakan Kami sudah tinggalkan Nanti saudara di rumah Bisa baca di ayat 28 Kami sudah tinggalkan Orang tua Kami keluarga Kami demi engkau Kami dapat apa Upah kami itu apa Saudara-saudara Yesus ingin katakan Bahwa siapapun Yang memang Gara-gara Tuhan Meninggalkan Ya katakan lain Dalam rangka dinas Bertugas sebagai Seorang misionaris Harus meninggalkan Dan itu Demi kerajaan sorga Demi beratakan Injil Demi tugas Tuhan katakan Eh pada masa ini juga Mereka mendapat Kembali lipat ganda Bisa ditangkap Saudara Lipat ganda Pada masa ini juga Enggak nunggu lama Saudara Enggak nunggu nanti Jadi saudara Lihat ada dua hal Disini Kalau tadi Saya akan berkat Kerajaan sorga Yang kita miliki Kalau kita sudah Mendapat kerajaan sorga Memastikan Memilih kerajaan sorga Ada dua hal Yang Tuhan berikan Bagi kita Yang pertama Bumi Pada masa Kita hidup di bumi Ada berkat Bagi kita Dan yang kedua Nanti Hidup yang kekal Sorga Bagi kita Bukankah ini Satu Satu Apa Keuntungan Yang tidak Terprediksi Saudara Cuma sayangnya Begini Saudara Kita sebagai manusia Seringkali Merasa Kita lebih pintar Hitung-hitungan Dari Tuhan Kita memang Hitung Kalau aku buat ini Aku akan dapat ini Aku buat ini Aku dapat ini Aku buat ini Aku dapat ini Sehingga hidup kita Hal hasil perkalian kita Hasil hitung-hitungan kita Seperti orang dagang Saudara Ada satu contoh Ini mungkin agak Agak melebar sedikit Satu ketika Di Alkitab dicatat begini Ada seorang sodagar Dia katakan kepada jiwanya Hari ini Aku akan pergi ke kota Anu Berdagang disana Kemudian aku dapat Untung aku pulang Kemudian pergi ke kota Anu Berdagang disana Dapat untung pulang lagi Setelah itu Setelah milikku menjadi banyak Aku akan berkata pada jiwaku Hei jiwaku bersenang-senanglah Sebab bagimu ada harta yang banyak Tapi akhirnya Tuhan akan sama dia Hei kau gak tau Besok Nyawamu itu Aku ambil Untuk siapa hartamu itu Sudara Hitungan kita itu Mungkin benar bagi kita Tapi di mata Tuhan Gak begitu cara berhitung Nah sudara Saya ingin kembali ke sini Kalaulah kita Mengkhawatirkan Saya mau dapat apa Saya mau dapat apa Kalau saya tinggalkan ini Gara-gara Tuhan Saya mau Mau dapat apa Tuhan paling tau Sudara Apa yang perlu bagi kita Bukan kita Bukan kita Sudara saya kembali disini Mengapa Petus bertanya Kami sudah tinggalkan keluarga kami Kami sudah tinggalkan pekerjaan kami Demi engkau Kami dapat apa Nah ternyata Ternyata waktu itu Sudara ada satu peristiwa Yang terjadi Mari kita coba lihat Ada seorang pemimpin Bertanya kepada Yesus Katanya Guru yang baik Apa yang harus Aku perbuat Untuk memperoleh Hidup yang kekal Rasanya di pertanyaan Bagus sekali Rohani sekali Guru yang baik Apa yang harus Aku perbuat Untuk memperoleh Hidup yang kekal Tapi sudara Yesus sangat tau Motif Di balik pertanyaan ini Yesus sangat tau Tujuan di balik pertanyaan ini Karena itu Lihat dari jawaban Yesus Mengapa Kau katakan Aku baik Padahal kan sebenarnya Yesus kan orang baik Tapi kenapa Yesus mengatakan Kenapa kau katakan Aku baik Bahkan dia sambung Lagi tak seorang pun Yang baik Selain daripada Allah saja Gak ada yang baik Loh mungkin sudah Pertanyaan Yesus kan Allah Iya Tapi lihat Guru yang baik Ketika orang ini Mengatakan Yesus Sebagai guru yang baik Berarti hanya Seorang manusia biasa Punya profesi Sebagai seorang guru Seorang pengajar Mengapa dikatakan Guru yang baik Karena dia mendengar Ajaran-ajaran Yesus Sehingga dia ingin Belajar kepada Yesus Sebagai guru yang baik Jadi pertanyaan ini Seperti Seseorang pengen Belajar Bagaimana Menjadi orang baik Karena apa Karena dia Menjadi orang baik Bisa memperoleh hidup yang kekal Bisa dipahami Ibu Bapak Guru yang baik Ajarlah aku tentang kebaikan Bukankah karena kebaikan Kita bisa Memperoleh hidup yang kekal Itu pemikiran dia Karena itu Yesus Langsung Eh kenapa Kau katakan aku baik Karena tidak seorang pun yang baik Kau culi Allah saja Artinya apa Kalau engkau bicara kebaikan Kebaikan itu Tidak cukup Membawa engkau Sampai kepada Kerajaan Allah Tidak cukup Karena tidak ada Orang yang baik Tidak ada orang Yang cukup baik Yang mampu Membawa dia Sampai pada Kerajaan Allah Kalau memang Ada orang-orang baik Yesus tidak perlu datang ke dunia Natal baru kita rayakan Yesus tidak perlu mati Bagi kita Yang nanti di bulan April Kita rayakan Pasca Guru yang baik Tidak ada seorang yang baik Nah kenapa Karena memang Pada akhirnya Kalau kita lihat Si orang Pemimpin ini Si pemimpin Yang kaya raya ini Sebenarnya Dia ingin katakan Pada orang banyak Seolah-olah Bertanya Pada Yesus Tapi sesungguhnya Dia ingin pamer Kepada orang banyak Bahwa dia orang baik Karena itu Liz mengatakan Tidak seorang baik Kenapa saya katakan Dia pengen pamer Kita lihat Engkau tentu Mengetahui Segala perintah Allah Jangan berjinah Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi dusta Hormatilah Ayahmu dan ibumu Saya ingin bertanya Kalau ada orang Memenuhi ini Misalnya Dia tidak berjinah Dia tidak membunuh Dia tidak mencuri Dia tidak mengucapkan Saksi dusta Dia menghormati Ayahnya Menghormati bunyi Dia orang baik gak Untuk ukuran kita Baik Yesus mulai bicara Kebaikan Dan jawaban Orang ini apa Kata orang itu Semuanya itu telah Kuturiti Sejak masa mudaku Coba lihat Jadi kalau itulah Ukuran kebaikan Dia katakan Wah Itu sudah kuturiti Sejak masa muda Dalam hal-hal Yang disebut Hukum-hukum Tadi itu Hukum toretu Dia katakan Saya itu Memuduhi syarat Berarti Sebagai orang baik Tapi Yesus tahu Bahwa tujuan dia Adalah untuk Pemenaran diri dia Sebagai orang baik Dan dia Kepengen Yesus ingin katakan Hei berarti Kamu orang baik ya Sehingga Yesus katakan Apa Gak ada seorang yang baik Yesus mulai Mentahkan Apa yang ada di pikiran Dia tentang kebaikan Gak ada yang baik Gak ada yang baik Daripada Bicara kebaikan Lihat Mendengar Itu yang berkata Kepadanya Masih tinggal Satu hal lagi Yang harus Kau lakukan Masih tinggal Satu hal lagi Yang harus Kau lakukan Saudara Kadang-kadang Kita berpikir Satu hal lagi ya Seandainya Saudara Diminta Atau Melamar Satu pekerjaan Atau Ingin menerima Sesuatu Kemudian Dikasih Katakanlah Sepuluh persyaratan Kemudian Saudara sudah berjuang Dan kemudian Yang Menguji Saudara katakan Pak Bu Satu syarat lagi Masih kurang Tolong dipenuhi Pasti Saudara akan berjuang Betul gak Ibu Bapak Pasti berjuang Apa itu pak Apa itu pak Berjuang Hanya tinggal satu lagi Tinggal selangkah lagi Nah Yesus mulai Katakan begini Oke Kalau engkau Bicara kebaikan Saya ingin Menguji engkau Berani gak Kau pulang Ke rumahmu Juallah Segala Yang kau miliki Dan Bagi-bagikanlah Itu kepada Orang Miskin Maka Engkau Akan Boleh harta Di sorga Kemudian Datanglah Kemari Dan ikutlah Aku Mari kita coba Ulangi Saudara ya Dari ayat sebelumnya Kalau ini Semuanya Sifatnya Kedalam diri kita Tapi Kalau yang ini Sifatnya keluar Kalau kita Bicara kebaikan Apakah Orang-orang Merasakan Kebaikan kita Dengan Kata lain Yesus Ayo Oke Mari kita Uji kebaikanmu Kalau engkau Mengatakan dirimu Orang baik Berapa banyak Orang Mendapat manfaat Dari hidupmu Kalian untuk dirimu Kebaikan untuk dirimu Untuk apa Tapi Berani Engkau Jual Semua Hartamu Saudara Jangan Salah Jangan Akhirnya Saudara mengatakan Berarti Tuhan Anti kemapanan Jangan Saudara merasakan Berarti Tuhan Gak suka dengan Orang kaya Bukan Bukan Tapi yang Tuhan Ingin menguji Dia adalah Oke Tadi engkau bertanya Kerajaan sorga Tadi engkau bertanya Kerajaan Allah Nah sekarang Engkau punya sesuatu Di bumi Berani gak kau Tinggalkan yang di bumi Demi sorga Berani gak Itu yang Tuhan Ingin uji di hati dia Tadi kau kan Tanya sorga kan Oke Saya tantang kamu Berani gak kau Tinggalin yang di bumi Kasih sama orang Dan kau dapat sorga Aku kasih garansi Gimana saudara Seandainya Pertanyaan ini Sederhana kepada kita Dikatakan Kalau engkau Ditanya Pilih sorga Atau bumi Saudara pilih mana Ada yang bilang Saya pilih bumi dulu Aduh sorga Atau saya pilih dua-dua Saudara-saudara Tidak ada yang salah Dia jadi orang kaya Enggak Tapi Tuhan yang mengatakan Kau kan ingin bicara Kerjaan sorga Oke sekarang Aku tahu Engkau punya sesuatu Seandainya aku minta Kau lepaskan itu Demi kerjaan sorga Kau mau gak Gimana saudara Wow Ini kan Saya sudah kerja keras Wow Ini kan Wow Mulai segala argumentasi Mulai segala argumentasi Saudara-saudara Coba lihat Yang tadi di atas Yang ayat pertama kita baca Gara-gara inilah Petrus bertanya Kami sudah tinggalkan Kami dapat apa Dikatakan hari ini juga Engkau dapat Berlipat ganda Artinya apa Tuhan juga ingin Buat kita sukses Buat kita berhasil Tetapi yang Tuhan Mau adalah Kalau engkau boleh memilih Engkau pilih Tuhan Sorga Atau bumi Saudara-saudara Yesus tidak mau Kita kehilangan Sorga Hanya karena terlalu Mengikat diri di bumi Tuhan gak mau Saudara masih ingat Ayat Matius 6-33 Ayat yang hampir Diketahui orang-orang Kristen Maka kata Yesus Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka sekaliannya Tambahkan kepadamu Sebelumnya Katakan Jangan kamu Khawatir Atas apa yang Kamu makan Minum Pakai Jangan khawatir Tapi cari dulu Kerjaan sorga Dan kebenarannya Apa artinya Saudara Mengapa dikatakan Cari dulu Kerjaan sorga Sekaliannya Ditambahkan Apa sekaliannya Ya masalah Makan minum Tadi itu Masalah pakaian Masalah ini Itu akan ditambahkan Kepadamu Yang penting Cari kerjaan sorga Artinya apa Yesus Katakan Kalau engkau menemukan Sorga Yang di bumi ini Masalah kecil Tuhan bisa lakukan Apapun Bagi kita di bumi ini Nah ini Kalau kita berpikir Matematikanya Tuhan Saya katakan Di awal tadi Tapi seolah-olah Kita berpikir Kerja keras Kitalah Yang buat kita Sukses Kerja keras Kitalah Yang buat kita Berhasil Kerja keras Kitalah Yang buat kita Bisa mengumpulkan Sejumlah harta Saya kata Oke Yang kau anggap Kerja keras Berani Enggak kau tinggalkan itu Supaya aku ganti Dengan berkat yang baru Sudara yang kasih Tuhan Mari kita berpikir ulang Mungkin bagi kita Yang dikatakan Yesus Tinggal satu hal lagi Bukan masalah harta Tapi mungkin Ada sifat kita Ada cara berpikir kita Yang kita tahu Cara berpikir kita Yang selama ini Sering membuat kita Tinggal selangkah lagi Sukses Tapi gagal Tinggal selangkah lagi Dapat santu Tapi gagal Tapi kita Gengsi Untuk meninggalkan itu Kita Gengsi Untuk merubah Sikap hati kita Cara berpikir kita Sudah untuk apa Gengsi Sudah Yang Tuhan Mau adalah Yuk Apapun yang Tuhan Katakan Yuk Kita katakan Tuhan Kalau memang ini Saratnya Saya ikut Yang bicaranya Tuhan Sudara Bukan manusia Tapi Yesus Yang bicara kepada Pemimpin ini Kalau Sudara baca Dalam Ijil Matius Dia ternyata masih muda Bayangkan Sudara Dia orang muda Dia sudah jadi Pemimpin Dia punya harta Wow Untuk zaman sekarang Ini tidak sulit Dijadikan toko masyarakat Dia tidak berjina Dia tidak ini Tidak ini Tidak itu Waduh Orang bilang Ini Pantas dapat penghargaan Ini Tapi Yesus Gak sampai disitu Sudara Tapi berani gak kau Tinggalkan semuanya Cuma saat itu aja kok Yang lain oke Engkau baik Tapi yang satu ini Berani gak Saya ingin kembali Katakan pada Bapak Ibu Kalau kita yang melangkah Di 2023 Dan kalau kita tahu Ada satu hal Di masa lalu Di tahun yang lalu Yang sering Membuat kita tersandung Buat kita gagal Berani gak melepaskan itu Berani gak mengubah itu Berani gak menanggalkan itu Untuk dapat yang tadi itu Berlipat ganda tadi Dengan kata lain Yesus katakan apa Sebenarnya Yang benar adalah Capai dulu sorga Rahai dulu sorga Dan Tuhan akan memberikan Engkau selama di bumi Saya selalu berpikir begini Sudara Kalau memang Tuhan Menyelamatkan saya Tujuannya hanya untuk diri saya Harusnya begitu Saya percaya Tuhan Tuhan Bawa aja saya pulang ke rumahnya Dengan kata lain Saya dibuat mati aja Toh saya udah percaya Tuhan Dapat sorga Betul? Tapi sudah masih ingat Paulus pernah mengatakan Dalam Filipi 1 Kalau aku boleh memilih Lebih mati Karena aku hidup bersama dengan Tuhan Dalam kesenangan Tapi aku paham Tuhan ingin aku tinggal di bumi Untuk berbuah Untuk melakukan kebaikan Untuk menolong orang-orang Bisa gak kita pahami Bahwa kita punya tugas Dalam hidup ini Untuk orang lain Berapa banyak waktu Yang bisa kita bagikan Bagi orang lain Berapa banyak Sudara Sekarang sudah mulai Orang-orang tua Keluarga-keluarga Mulai sekarang Mulai berpikir ulang Tentang waktu Orang yang tidak begitu sibuk Bekerja Sekarang mulai menyisikan Waktu Untuk anak-anaknya Mulai sekarang Diciptakan Satu stilah Memang saya tidak punya Kuantiti time Dengan anak-anak saya Tapi saya punya Kualiti time Wow Betul Sudara Kalau orang mungkin punya Kuantiti time Tapi saya punya Kualiti time Oke terserah aja Sudara Terserah Tapi orang mulai merasa Bahwa hidup ini Bukan hanya untuk kita Tapi orang-orang Memerlukan kita Saya kembali Sudara Lihat Jual Bagikan Sama orang lain Apa Yang Terjadi Sudara Ketika Orang itu Mendengar perkataan itu Ia Menjadi Amat Sedih Sebab Ia Sangat Kaya Kalau di zaman Alkitab Masuk kategori Ia sangat Kaya Kira-kira Sekarang Seperti apa itu Kalau kita Ketokirikan orang Sangat Kaya Seperti siapa Ternyata Sudara punya koleksi Orang-orang Sangat Kaya Sudara Sudara Sangat sedih Harta lagi Lalu Yesus Memandang dia Dan berkata Di ayat lain Dikatakan Yesus Akhirnya Dia sedih Dengar Yesus Yesus Sedih Dengan jawaban dia Dengan sikap dia Lalu Yesus Memandang dia Berkata Alangkah Sukarnya Orang yang Beruang Masuk Kedalam Kerajaan Allah Wow Sebab Lebih mudah Seekor Unta Masuk Melalui Lubang Jarum Daripada Seorang Kaya Masuk Kedalam Kerajaan Allah Sudara-sudara Unta Masuk Melalui Lubang Jarum Ada Beberapa Orang Memahami Ini Yang mengatakan Lubang Jarum Itu adalah Salah satu Gerbang Pintu Gerbang Mau masuk Ke kota Yerusalem Itu kan ada Tembok Keliling Jadi ada Satu gerbang Namanya Gerbang Unta Pintu Unta Dan dikatakan Tapi itu juga Kalau Unta Memasuk Memungkuk Apalagi dia kan Punya punuk Harus Membungkuk Harus Dibantu Ada yang Mengatakan Itu maksudnya Tapi ada yang Mengatakan Begini Enggak Ini Secara Literal Artinya Karena Ini Bicara Mustahil Kalau yang Tadi kan Masih bisa Ini Mustahil Artinya Apa Lubang Jarum Jarum Sungguhan Saya Pengen Tanya Saudara Saudara Pernah Lihat Jarum Segede Apa Paling Gedenya Segede Apa Saya Pernah Lihat Paling Gede Itu Jarum Goni Do you Know Jarum Goni Kebetulan Dulu Orang tua Saya dulu Pedagang beras Grocer beras Di tebing tinggi Waktu saya masa kecil Jadi saya suka Ada jarum Oh Segitu Jarum Paling itu Yang bisa masuk Ya Kayak tali itu Tali rapiah itu Gimana cara Masukin unta Disitu Saudara Bagaimana Masukin unta Gak bisa Karena Karena Itulah Yesus Mengatakan Begini Dan Mereka Yang Berkata Jika Demikian Siapakah Yang dapat Diselamatkan Kok Susah Sekali Masuk Sorga Yesus Katakan Begini Kata Yesus Apa Yang tidak Mungkin Bagi Manusia Mungkin Bagi Allah Artinya Apa Kita Kembali Pada Kisah Di Atas Kalau Manusia Memang berpikir Kebaikan Kebaikan Tidak Bisa Buat Orang Masuk Sorga Karena Kebaikan Itu adalah Karya Karena Masuk Sorga Anugrah Allah Gak Mungkin Bagi Manusia Apapun Upaya Manusia Untuk Sampai Ke Sorga Gak Bisa Sudara Hanya Tuhan Yang Bisa Melakukan Itu Karena Kebaikan Kita Gak Cukup Tetap Ada Kurangnya Kebaikan Kita Gak Cukup Sudara Tetap Ada Kurangnya Tapi Sekali Lagi Sudara Di Ayat Ini Dalam Bagian Saya Belajar Dua Hal Ketika Kita Berpikir Sorga Tuhan Ingin Kita Berpikir Sorga Dengan Cara Tuhan Bukan Dengan Cara Kita Dan Yang Kedua Ternyata Tuhan Tahu Apa Yang Kita Butuhkan Di Bumi Sehingga Ketika Kita Biasa Merai Sorga Maka Berkat Di Bumi Pun Berlipat Lipat Tuhan Juga Berikan Bagi Kita Karena Dia Tuhan Yang Bertanggung Jawab Tapi Motif Yang Pertama Adalah Kalau Aku Punya Sesuatu Aku Akan Gunakan Untuk Orang Banyak Dan Untuk Itulah Tuhan Akan Berkati Kita Tapi Kalau Kita Memenumpung Untuk Diri Kita Menyimpan Tuhan Katakan Bagikan Sama Orang Sudara Ada Di Posisi Yang Mana Tapi Hari Ini Mari Kita Katakan Tuhan Aku Mau Dapat Sorga Prioritas Hidupku Dapat Sorga Sebab Berkat Dari Sorga Akan Juga Menyertaiku Selama Aku Di Bumi Amin Sudara Sekali 2023 Saya Ulangi Kalau Ada Hal-hal Di Tahun Yang Berlalu Yang Menur Sudah Menjadi Halangan Bagi Saudara Untuk Diberkati Tuhan Tinggalkan Supaya Tidak Terulang Kesalahan Di Masa Lalu Kegagalan Di Masa Lalu Amin Tuhan Tuhan Diberkati Kita Sudara Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton!